Baik, kita perhatikan gambar di depan ini. Ya, gambar di depan ini adalah balok. Jadi, kita akan menghitung berapakah luas permukaan balok itu. Nah, sekarang kita lihat bahwa untuk satuannya ini 8, kemudian ini 4, ini 2. Itu satuannya. Kalau satuannya pakai cm, ya cm. Kalau pakai inci, ya inci. Tergantung nanti kita akan menggunakan satuan yang mana. Nah, sekarang pemahaman lebih dahulu. Pemahaman lebih dahulu bahwa untuk penentukan luas permukaan balok ini, kita harus paham hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, permukaannya ini terdiri dari 6 muka. 6 muka, sebut saja ini yang atas. Kemudian ada juga yang di bawah, satu pasang. Kemudian ada yang di depan, ini. Kemudian ada juga yang di sana, di belakang. Kemudian ada yang di samping sini. Kemudian juga ada yang di samping sebelah sana. Nah, sedangkan pasangan-pasangan yang tadi, permukaan yang atas dengan yang bawah, itu persis sama. Ukurannya sama. Kemudian pasangan yang depan ini, dengan yang di belakang di sana, juga ukurannya sama. Kemudian yang ini, yang samping, samping sebelah kanan ini, dan samping sebelah kiri, yang sebelah sana, juga ukurannya sama. Jadi kalau misalnya di sini, yang delapan ini adalah panjangnya, kita tulis saja dulu, bahwa panjangnya itu delapan. Kemudian yang empat itu lebar dari balok. Ini empat. Kemudian tingginya itu dua. Kita sebut saja T sama dengan dua. Jadi, balok ini panjangnya delapan, lebarnya empat, kemudian tingginya dua. Nah, sekarang kita akan lihat situasi-situasi luas permukaan-permukaan tersebut. Permukaan yang atas ini, dengan yang bawah, itu mempunyai ukuran panjang kali lebar. Nah, yang ukuran panjang kali lebar itu dua. Jadi, kita tulis di sini bahwa luasnya itu adalah dua panjang kali lebar. Itu yang pertama. Karena ukurannya sama. Kemudian, yang ukuran samping ini. Samping kiri, dengan samping kanan, dengan samping kiri yang sebelah sana. Itu ukurannya adalah panjang kali tinggi. Ada berapa buah? Ada dua. Ada dua buah. Ada sepasang. Berarti, luasnya itu, selain dua panjang kali lebar, juga ditambahkan dengan, ini tadi ukurannya, panjang kali tinggi. Panjang kali tinggi. Ada berapa buah? Ada dua buah juga yang ukurannya panjang kali tinggi. Kemudian, yang ukurannya ini. Lebar kali tinggi. Yang ukurannya lebar kali tinggi, itu juga ada dua. Yaitu yang depan dengan yang belakang sana. Nah, jadi, ini pun kita jumlahkan menjadi dua kali lebar kali tinggi. Dua buah yang ukurannya lebar kali tinggi. Nah, jadi kalau begitu, luas permukaan balok ini adalah dua panjang kali lebar, ditambah dua panjang kali tinggi, ditambah dua lebar kali tinggi. Jadi, ini sepasang-sepasang. Sepasang yang ukurannya panjang kali lebar, sepasang lagi yang ukurannya panjang kali tinggi, panjang kali tinggi. Kemudian, satu pasang lagi yang ukurannya lebar kali tinggi. Depan sini, dengan yang belakang. Nah, inilah luas permukaan balok. Nah, sekarang, nilai-nilai ini, karena ukurannya sudah ada, kita tinggal masukkan. Atau boleh juga begini, begini ya. Ini ada dua, ada dua, ada dua. Kita buat begini. Dua kali PL ditambah PT ditambah LT. Ya, begitu juga bisa. Kita lanjutkan. Sekarang kita tinggal melanjutkan. Ini adalah dua kali panjang kali lebar. Panjangnya delapan, lebarnya empat. Jadi, delapan kali empat. Kemudian, ditambah panjang kali tinggi. Panjangnya delapan, tingginya dua. Jadi, delapan kali dua. Ditambah lagi. Ukurannya LT. L-nya empat, T-nya dua. Jadi, empat kali dua. Empat titik dua. Inilah luas ke semuanya. Nah, kita tinggal menghitung ini. Sama dengan dua kali. Dua kali. Delapan kali empat itu tiga puluh dua. Tiga puluh dua. Kemudian, delapan kali dua itu enam belas. Kemudian, empat kali dua itu delapan. Kemudian, kita tinggal mengalihkan dua ini kali jumlah yang ada semua yang ada di dalam kurung. Jadi, dua kali tiga puluh dua ditambah enam belas ditambah delapan. Itu sama dengan lima puluh gelapan. Ya. Lima puluh. Eh, lima puluh enam. Ya. Lima puluh enam. Ini adalah lima puluh enam. Jadi, kita sekarang luas permukaan balok ini adalah tinggal mengalihkan dua kali lima puluh enam. Dua kali lima puluh enam itu adalah seratus dua belas. Seratus dua belas. Begitulah cara menentukan luas permukaan balok dengan ukuran-ukuran yang ada seperti itu. Paham ya? Oke, paham. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat. Terima kasih.